Welcome to our channel. Bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Bacaan hari ini mengangkat dua perumpamaan. Dua perumpamaan itu menyangkut dengan tumbuhan. Dan yang kedua menyangkut dengan makanan kita sehari-hari. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditanam. Lalu berkembang biak. Sehingga banyak burung yang hingga bidahannya. Bertelur, beranak. Di situ telah muncul. Sehingga bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Perumpamaan soal biji sesawi ini. Sangat nyata juga dalam kehidupan kita. Terutama dalam berrelasi dengan sesama. Kita diajak untuk menjadi naungan orang-orang kecil. Menjadi tumpangan bagi orang-orang kecil. Dan perumpamaan kedua berumpama tentang ragi. Ragi yang diambil dari seorang wanita dan diaduk ke dalam tepung terigu. Kalau ini bicara soal ragi. Mungkin ibu-ibu atau gadis-gadis yang bekerja. Atau bekerja sebagai pembuat roti. Atau ibu-ibu yang suka buat kue. Pasti ngerti. Ragi itu fungsinya untuk apa. Sehingga bila ragi itu dicampur dengan tepung terigu dan merata. Tepung itu akan mengembang. Mengembang menjadi besar. Sehingga bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Perumpamaan yang kedua ini juga sangat nyata. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita memberi kelegaan bagi orang lain. Tutur kata kita adalah penentu. Bahasa kita, sikap kita adalah penentu. Kerajaan surga berada dalam diri kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita memberi atau kita melaksanakan lewat kehidupan kita sehari-hari untuk orang lain. Orang lain akan menikmati kebahagiaan. Orang lain akan menikmati apa yang kita tabur. Sehingga kalau kita sebagai seorang petani. Kita menanam pohon durian. Bukan sekarang kita akan menikmati apalagi orang tua yang sudah usia di atas 30-40. Tapi memikirkan masa depan. Anak cucu mereka. Demikian kerajaan surga itu. Seumpama dua perumpamaan yang diajukan kepada kita oleh Yesus. Bahwa kita menjadi sebuah pohon yang menghasilkan tempat perlindungan. Memberi kelegaan bagi orang lain. Kita menjadi ragi yang membuat orang lain menikmati makanan yang telah dibuat. Sehingga menjadi kenyang. Kita menjadi ragi yang dapat membesarkan, membahagiakan orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih. Marilah kita menjadi pohon sesawi yang dapat melindungi semua orang. Yang dapat memberikan semua orang kelegaan. Marilah kita menjadi ragi yang dapat mengembangkan iman kasih kepada orang lain. Sehingga kita selalu menjadi tumpuan, menjadi teladan bagi semua orang. Lewat perbuatan dan perkataan kita masing-masing. Semoga Bunda Maria melindungi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.